Baik sahabat, ini adalah modul basis data, sama halnya dengan RPP, karena kami sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ini untuk kelas 12-nya. Ini konsentrasi keahliannya rekayasa pelangkat lunak, atau disingkat dengan RPL. Semuka Negeri Tugu Mulyo oleh saya, calon guru penggerak, katan 10, Zul Haidir. Saya buat di sini basis data lanjutan, karena basis data itu pelajaran yang ada juga di kelas 11-nya. Dan ini sudah lanjutan. Selanjutnya, ini identitasnya, sudah ada ya, identitas dari konten ini. Kemudian fase-nya, fase F, elemennya adalah elemen basis data. Capaian pembelajarannya, memahami dan menerapkan data definition language, data manipulation language, dan data control language. Hasil-masing pokok bahasan ini nanti, dia ini capaiannya langsung digabung tiga ya, karena dia ini berkaitan. Tapi pada saat pembelajarannya nanti, ini data definition language ini tiga jam pelajaran. Ini juga data manipulation language ini tiga jam pelajaran. Data control language ini juga tiga jam pelajaran. Nanti, masing-masing ini DDL satu modul, DML satu modul, dan DCL juga satu modul. Baik, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran berbasis masalah, jadi problemless learning, murid memahami dan membuat perintah, data definition language, data manipulation language, data control language pada comment from CMD dengan tepat. Saya rasa sudah pas ya, tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang diinginkan. Baik, kemudian profil pelajar Pancasila atau karakter yang diharapkan setelah siswa mempelajari ini. Yang pertama, beriman dan bertawa pada Tuhan yang maesah, saat mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kemudian mandiri, saat berusaha menemukan pemahaman tentang materi pembelajaran secara mandiri. Bernalar kritis, saat menganalisis perintah-perintah SKL di Common Prom. Gotong Royong, saat peserta didik bekerja sama dengan kelompok. Kreatif, saat peserta didik menyusun hasil penugasan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keinginan, misalkan infografi, sebagian, PPT, video, rangkuman, teks, dan lain-lain. Model pembelajaran yang saya gunakan, menggunakan problem best learning, tentunya dengan luring bukan daring. Kemudian media yang saya gunakan pada pembelajaran ini. Saya menggunakan slide powerpoint nanti, kemudian word web untuk quiz, kemudian video, tutorial dari youtube saya, kemudian perangkat pembelajaran, dan gawai. Sumber belajar, sumber bahan belajar, buku paket, basis data. Kemudian saya mempersilahkan juga para siswa untuk searching di google untuk mencari materi yang terkait dengan ini. Kemudian saya juga memberikan nanti link youtube dari tutorial-tutorial yang saya sudah buat sebelumnya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama, biasanya saya langsung dapat 3 jam ya, 3x45 menit pertama. Di kegiatan awal 10 menit, saya mengambil waktu 10 menit itu, Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam, menanyai kabar dan perasaan peserta didik, lalu mengecek kehadiran peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa. Kemudian guru dan murid mengulas kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, atau kalau di awal-awal sekali, saya juga mengulas yang pelajaran di kelas 11 bisa jadi seperti itu ya. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik terkait pembelajaran hari ini, guru memberikan pertanyaan singkat melalui slot powerpoint terkait pemahaman awal tentang pemanfaatan bahasa sata dalam kehidupan, guna menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi ini sama sih sepertinya, pertanyaan awal itu untuk menumbuhkan minat belajar siswa dulu. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan manfaat dari pembelajaran yang dilaksanakan. Sebenarnya di kegiatan inti, guru membagi murid ke dalam kelompok berdasarkan minat dari jenis media yang disediakan oleh guru. Jadi nanti saya menawarkan kepada siswa, ini ada video tutorial, ada buku panduan pembelajaran, nanti siswa dibagi beberapa kelompok ada yang memilih video tutorial atau buku pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Saya berusaha menerapkan berdifrentiasi konten di sini walaupun hanya menggunakan dua sumber ini. Kemudian selanjutnya di sintak PBL yang pertama, orientasi pada masalah, guru membagi LKPD, saya sudah juga siapkan LKPD dan link video tutorial pembelajaran kepada kelompok. Jadi di samping buku panduan, panduan belajar SQL, saya juga ada LKPD. Kemudian tutorial tadi sudah sama juga, tutorial di video di channel Youtube saya. Guru juga memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari sumber belajar lain. Kalau misalkan dia mau cari lagi dalam rangka mendukung sumber belajar yang saya berikan, saya persilakan karena di luangan lab kami siswa bisa searching karena gratis ya. Sudah disediakan internetnya. Guru memberikan arahan terkait isian LKPD dan kegiatan pembelajaran. Jadi memberikan arahan dulu. Kemudian di sintak PBL mengorganisikan siswa untuk belajar. Guru memberikan penjelasan terkait penggunaan aplikasi SAM. Jadi saya mentutorialkan dulu penggunaan aplikasi SAM. Dan cara agar bisa mengakses aplikasi SAM melalui Common Prom. Selanjutnya guru memberikan kesempatan pada murid berlatih secara mandiri dalam kelompok. Untuk dapat mengakses MySQL di Common Prom selama 5 sampai dengan 10 menit. Saya berikan waktu. Kemudian setelah murid berlatih secara mandiri dalam kelompok. Guru memberikan kuis untuk mengecek pemahaman mereka melalui permainan di Wordweb. Ini terkait dengan ini tadi ya, SAM-nya tadi. Kemudian guru membagikan tautan permainan Wordweb melalui grup WA kelas. Guru menjelaskan cara menuntaskan misi permainan di Wordweb. Setelah guru memberikan aba-aba untuk misi permainan, peserta didik bersama kelompok menuntaskan misi permainan Wordweb dengan durasi yang telah ditentukan. Setelah misi permainan diselesaikan, peserta didik bersama kelompok mengisi konten materi dengan menjelaskan tentang didik dasar data definition language ini. Selanjutnya, di pembimbingan penyelidikan, guru bersama murid membahas hasil isian LKPD yang diberikan. Kemudian murid menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Kemudian sintak PBL yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah murid memahami materi, guru menugaskan, menugasi murid untuk menganalisis perintah DDL. Setelah analisis selesai, kelompok mempersentasikan hasil pekerjaannya. Di sini saya memberikan kebebasan untuk produk hasil pemahaman mereka, boleh dalam bentuk PDE, PPT, video, infografis, game, dan lain-lain. Asalkan mereka bisa mempersentasikannya di depan kelas. Di sini saya berusaha menerapkan berdiferensiasi produk. Baik, kemudian di kegiatan penutup di 5 menit akhir, peserta didik bersama guru mengevaluasi, menyimpulkan hasil pembelajaran. Peserta didik bersama guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru menyampaikan rencana materi untuk pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa. Nah, ini di pertemuan kedua. Sama sih langkah-langkahnya. 3x45 menit juga. Tapi yang dibahas di sini, yang berikutnya ya, data manipulation language hanya pembeda di sini. Dan ini data definition language. Di pertemuan ketiganya juga sama persis. Cuman hanya pembedanya di bagian data control language ya. Saya, nah ini. Di data control language yang di sini ya. Ini, ini apa namanya, kalau lama yang dulu tuh alur kegiatan pembelajarannya. Baik, LKPD-nya, bentuknya. Baik, penilaian dulu. Untuk assessment, saya menilai sikap dengan panduan profil pelajar Pancasila. Kemudian, untuk tertulisnya, saya menilai berdasarkan LKPD ya. Kemudian, untuk kegiatan remedial, nanti kalau misalkan siswanya masih belum paham, saya kembali menjelaskan DDL, DML, DCL ini pada murid. Kemudian, murid saya berikan kesempatan untuk berlatih ketiga query SQL ini, agar mereka lebih paham. Untuk yang sudah paham, saya berikan pengayaan. Mereka untuk menganalisis perintah-perintah DDL, DML secara mandiri, dari video tutorial dan bahan belajar yang diberikan, diperoleh dari internet gitu. Kemudian, untuk ini, untuk panduan pengayaan ya. Aspek yang saya nilai. Ini untuk refleksi murid. Ini nanti saya tanyakan pada saat akhir pembelajaran, apakah mereka pembelajaran dilakukan menyenangkan? Nanti mereka menjawab secara ada yang nanti saya bisa kelompokkan, ada yang sedang, ada yang iya, ada yang tidak menyenangkan sama sekali. Nanti kita lihat, kalau misalkan memang tidak menyenangkan, maka saya harus merubah pola pembelajaran yang saya berikan. Nah, ini bentuk LKPD yang nanti akan saya berikan. yang saya bagikan kepada siswa. Ini LKPD yang pertama ya, Data Definition Equity. Nanti ada tiga LKPD yang seperti ini. Tujuan pembelajarannya sama. Kemudian alat dan bahannya, komputer gawai, Sun Web Browser. Nah, di sini, karena kami SMK selalu juga membubuhkan keselamatan kerja. Ini perintahnya, bukan perintah sih, di bawahnya selalu hati-hati dengan peralatan komputer yang langsung terhubung dengan sumber listrik. Takutnya kesentrum ya. Nah, ini langkah-langkah yang ini. Langkah-langkah kerja ini, kemudian siswa nanti menganalisis ini. Ada perintah-perintah di sini. Siswa harus bisa menjawab perintah-perintah di sini berdasarkan kelompok mereka, di kelompok mereka ya, bukan berdasarkan kelompok, di kelompok mereka, dan menyelesaikan tagian LKPD ini bersama-sama temannya. Ini juga LKPD DML-nya, sama ya, sama persis. Cuma isi kontennya saja yang berbeda. Ini karena beda pokok bahasan, nanti sudah. Dan, pedoman penilaian. Nah, ini untuk pedoman penilaian yang pertama, ini saya patokannya seperti ini. Jadi, ada 4 poin yang saya nilai. Pengisian tabel, penampilan isi tabel, memodifikasi isi tabel, menghapus baris pada tabel. Nanti, skor tertingginya, 16 ya. Nanti saya kompensi skornya. Skor yang didapat, kali 100 dibagi 16. Nah, saya kategorikan, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, menurut kategori yang saya buat. Jadi, misalkan kalau siswa itu, kelompok A mendapat menganalisa 4 poin pertanyaan, kemudian kelompok B dapat menganalisis 3 poin pertanyaan, kelompok C minimal 2 poin pertanyaan. Jadi, saya bagikan 3 kelompok guna ke depannya. Kalau misalkan untuk pengayaan dan remedial, saya gunakan patokan dari penilaian ini. Baik, selanjutnya rubrik penilaian hasil presentasi. Nanti kan dia mempresentasikan hasil pemahaman mereka di depan kelas. Nah, rubriknya seperti ini. Diisi oleh temannya berdasarkan kelompok-kelompok yang temannya. Nah, penilai dari kelompok-kelompok teman itu yang dibagi kan. Nanti dibagi tugas mereka dari kelompok-kelompok itu. Oke, baik. Nah, ini rubrik penilaian profil Pancasila-nya. Nanti saya yang menilai di sini nama anaknya siapa. Nanti saya buat juga poin seperti ini. Agar ada panduannya seperti ini. Oke, mungkin ini yang baru saya buat terkait demonstrasi kontekstual di modul 2.1. Semoga ini memberikan pemahaman kepada saya tentang materi bagaimana kita berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah kita masing-masing. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini agar kita tetap istiqomah menjalankan amanah untuk mendidik generasi kita agar generasi emas Indonesia Emas Dudu 2045 memang benar-benar tercapai. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel Pendidikan Kampung dengan cara subscribe, like, dan share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.